Saudara sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah, kami rangkum dalam Buster 6 berikut ini. Warga negara asing Turki mengecoh karyawan agen jasa penciaran uang di desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Pelaku pro-pro ingin tukar uang MC lama dengan kertas baru untuk koleksi pribadi. Korban yang bingung seakan dihipnotis menuruti permintaan pelaku. Korban bersadar kehilangan uang 700 ribu rupiah setelah pelaku pergi. Kasus rupa juga dialami beberapa agen pencairan uang beriling sepanjang pantura wilayah Kecamatan Jenuh dan Bancar. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Kasus pencurian uang yang melibatkan warga asing itu sudah dilaporkan korban ke Polsek Jenuh. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah kos di jalan Dr. Susilo III, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Upaya pelaku saat pencuri salah satu motor sempat gagal lantaran sepeda motor menggunakan kunci ganda. Namun akhirnya pelaku menggasak sepeda motor penghuni kos lainnya yang tidak menggunakan kunci ganda. Polisi di kawasan itu diminta warga berpatroli lebih intensif karena aksi pencurian kendaraan bermotor kerap terjadi dan sangat meresahkan warga. Rahasia kenalpot Brong digelar Polres Bojonegoro dalam rangka menciptakan suasana kondusif jelang pergantian tahun baru 2023. Polisi berhasil mengamankan belasan sepeda motor berkenalpot Brong di jalan Diponegoro, kota Bojonegoro, Jawa Timur. Para pemilik kendaraan yang menggunakan kenalpot ini langsung mendapatkan tindakan oleh petugas Polres Bojonegoro dan diharuskan mendorong kendaraan mereka menuju kantor saat lantas Polres Bojonegoro sejauh 3 km. Polisi juga minta mereka mengganti kenalpot dengan kenalpot standar dan harus membuat surat penyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang lagi serta mendatangkan orang tua mereka. Empat perampok bersenjata tajam beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Menodongan senjata tajam, para perampok menggiring tiga karyawan ke bagian belakang minimarket untuk menunjukkan keberadaan perangkas uang. Mereka menggasak uang setoran minimarket sebesar 25 juta rupiah dan puluhan bungkus rokok. Setelah menyakap tiga karyawan minimarket di gudang, mereka kemudian kabur. Perampokan terjadi saat minimarket sepi pembeli karena tengah turun hujan. Unit rice krim, kosep sisoka, dan sat rice krim Polres Tertanggerang hingga saat ini masih menyelidiki kasus perampokan ini. Polres Jemberana memusnahkan 639 liter arak yang disita saat operasi cipta aman dan lilin tahun 2022. Ratusan liter arak balini disita dari sejumlah warung dan penjual minuman keras tanpa izin. Arak ilegal disita di kemas dalam botol dan jerigen. Warga diminta tidak mengkonsumsi minuman keras saat malam tahun baru untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas gabungan BNN Kota Tegal bersama TNI Polri, Satpoh PP, dan Becukai menyasar sejumlah tempat hiburan malam yang ramai pengunjung jelang akhir tahun. Satu pesatu ruang karoke dipriksa dan digeledah barang bawah pengunjung. Petugas langsung melakukan tes urin kepada puluhan pemandu lagu dan para pengunjung di lokasi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan nakoba dan obat-obatan psikotropika. Dua pengunjung di tempat hiburan malam karoke kedapatan membawa obat-obatan psikotropika di saku celananya. Keduanya juga dinyatakan positif mengkonsumsi obat penenang jenis tramadol. Meski kedua pengunjung telah membawa resep dari rumah sakit, namun bunda penyelidikan lebih lanjut, dua pengunjung ini diserahkan ke Satuan Nakoba, Mapores, Tegal Kota. Terima kasih telah menonton!